Intro Salam jumpa Sobat Berkawan Jumpa kembali di Tech Talk Berka Podcast Kali ini kita tidak akan ngobrolin yang berbau teknologi Berbau perkembangan IT dan sebagainya Tapi kita ngomongin yang sederhana saja Yang sehubungan dengan hidup kita, hidup kamu dan saya, kita semua Untuk itu, saya akan menemani pembicaraan kita pada kesempatan ini Saya perkenalkan Kodret Wayudi Dan saya akan didampingi oleh teman kita Revil, silahkan Revil memperkenalkan diri Ya, halo Sobat Berkawan Dan saya Revil, hari ini saya akan mendampingi Pak Kodret Untuk ngomongin topik yang seru banget Iya, pasti seru Karena ini kita semua mengalaminya Betul banget Jadi, ini kan kita sudah hampir melalui beberapa waktu nih Pandemi berjalan terus ya Ya, benar Mulai dari yang biasa-biasa saja Terus kemudian masuk ke ranah yang mulai agak mengerikan Sampai yang paling mengerikan Nah, sekarang kita harus balik ke normal Mau gak mau harus dipaksa untuk mengalami normal Betul Kondisi, ada transisi kondisi ya Pak Kodret ya Kondisi sosial dari yang mungkin tadinya kita banyak di rumah Bahkan dulu sampai ada semacam sanksi gitu Kayak misalnya Kalau keluar rumah tuh kesannya gimana gitu Sanksi sosial juga Kayaknya gak waras gitu Kalau keluar rumah tuh dianggap Wah berarti gak menghargai ini nih Anjuran pemerintah gitu kan Tapi sekarang justru kita dipaksa Kayak kata Pak Kodret ya Dipaksa balik lagi nih ke era sebelum pandemi Hampir setiap hari kita harus masuk lagi ya Pak ya Ke kantor sekarang Jadi berhadapan dengan situasi-situasi Yang sebetulnya kalau dulu sih oke-oke saja Tetapi sekarang jadi bermasalah, problem Maka disanalah muncul kendala Muncul situasi baru dengan adaptasi ini Saya setuju tuh Pak Betul gak? Betul Merasakan kan? Merasakan Pak contohnya aja ya Kayak saya yang dulu itu Saya kan ke kantor itu naik KRL ya Pak ya Dulu itu naik KRL itu jadi sesuatu yang gak terlalu Gak terlalu berat Gak terlalu membebani gitu Kalau sekarang kan sesuatu Karena banyak yang kosong dan seterusnya Tapi kalau sekarang Pak Wah Sesuatu banget Maka itu Nah jadi kayak yang namanya Rambut kita ketarik Terus kita kecubit Keinjek itu jadi hal-hal Ya kedorong Apalagi kamu perempuan ya kan Raja-raja sensitif ya Ya jadi itu jadi sesuatu yang Makanan sehari-hari lah Kalau di KRL Sekarang balik lagi ke era seperti itu Pak Artinya dengan situasi dan kondisi tadi Mau gak mau Ada yang sesuatu yang terpengaruh Dalam diri kita Apa itu Kesehatan mental kita Atau mental health Sebetulnya Lagi ngetrend tuh banyak Problem-problem Mengenai Banyak artis yang sudah kena itu Saya gak perlu sebut namanya ya Tapi Kita sama-sama tau lah Siapa dia Sebetulnya Menurutmu sendiri Refil Apa sih yang disebut dengan mental health itu Mental health Kalau Indonesianya kan Bahasa Indonesia kan Kesehatan mental Kesehatan yang Mungkin orang-orang banyak tau Itu kesehatan fisik gitu kan Pak Tapi kesehatan mental ini Mungkin sesuatu yang Mungkin belum semua orang Familiar dengan terminologi ini Kesehatan mental itu Sebenernya sesuatu kondisi mental kita Kondisi Artinya kondisi jiwa Jiwa kita Stabil atau enggak Gitu kan terganggu atau enggak Gitu Jadi kondisi mental Yang mempengaruhi Aktivitas kita sehari-hari Pak Di keseharian Kita berpikir Kita bertindak Kita mengambil keputusan Itu semuanya Berinteraksi Berinteraksi dengan orang lain Itu semuanya dipengaruhi Sama yang namanya Mental health ini Berarti Mental health ini Begitu penting ya Penting banget Penting banget Mengapa penting Karena yang tadi Saya sempat sebut ya Karena ini mempengaruhi Semua hal yang Mungkin hampir semua hal Yang kita lakukan di keseharian Pak Kita bekerja Gitu kan Kita Make decision Kita berinteraksi sama orang lain Itu kalau misalkan Kesehatan mental atau mental health kita terganggu Itu pasti akan efek juga tuh Ke semua Aspek-aspek itu Gitu Soalnya kalau Apa Ngomong Kata mental health itu kan Rasanya Buat orang tuh masih agak Gimana Takut dianggap sakit jiwa Padahal ini bukan sekedar soal sakit jiwa ya Iya Betul banget Banyak orang yang masih Masa atau apapun Tapi sebetulnya Aspeknya kan lebih luas ya Iya Stigmanya memang masih ada ya Di sebagian besar orang ya Pak ya Bahwa Kayak Sesimpel gini aja deh Kalau ke psikolog berarti Rada-rada gila Gitu kan Padahal belum tentu juga Padahal belum tentu Yang disebut dengan gila Sakit jiwa Punya Gangguan Mental Tertentu Itu kan sesuatu yang Kayak ibaratnya kita Gini aja deh Kita kan ke dokter Gak harus kita Sampai kanker stadium 4 dulu Baru ke dokter gitu kan ya Pak Ya biasanya kita flu Kita gak enak badan aja Kita bisa Masih sudah langsung Ke dokter Ada tindakan-tindakan Untuk pencegahan Atau Perawatan lah paling tidak Ya Jadi sebenarnya Kesehatan mental tuh Gak jauh berbeda gitu Dengan kesehatan fisik Jadi kita gak cuman Ke dokter itu Ketika kita udah Gak waras sama sekali gitu Tapi Jangan nunggu gak waras Kalau gitu Jangan dong Jadi ketika Ada sesuatu yang Mengganggu nih Yang tadi ya mental kan Bicara tentang jiwa Ada sesuatu yang mengganggu jiwa Kita Mengganggu kondisi mental kita Sehingga mempengaruhi Aspek-aspek yang tadi Kita bekerja Kita mengambil keputusan Kita bersosialisasi Dengan orang lain Kita melaksanakan fungsi kita Sehari-hari Itu udah terganggu Nah itu Sebenarnya Sudah bisa Kita Untuk melakukan Satu treatment tertentu Untuk kesehatan mental kita Kalau begitu Punya dampak dong Kalau Orang Atau siapapun Terkena mental health-nya Terganggu Ada dampaknya Ada Ada banget Oh ya Iya Pak Bisa Bisa di Share Jadi Kalau misalkan kita bicara Soal kesehatan mental Memang dampaknya itu Yang terlihat ya Soalnya kalau mental kan Jiwa itu kan gak kelihatan Tapi kita bisa lihat Dari tanda-tandanya Gitu kan Pak Jadi misalnya Seperti yang tadi saya bilang Ketika fungsi Keseharian sudah terganggu Keseharian tuh misalnya Pola makan kita terganggu Pola tidur kita terganggu Itu sudah Jadi satu tanda Sebenarnya ya Dampak juga Terdampak juga tuh Berarti tanda-tanda fisiknya Juga kelihatan ya Betul Fungsi kesehariannya terganggu Terus kemudian Dampak lainnya adalah Fungsi Interaksinya dia Dengan orang lain Itu juga bisa terganggu Nah itu juga dampak Kemudian fungsi dia melakukan Misalnya Kalau dia bekerja Performance kerjanya dia Kalau dia misalnya sekolah Ya fungsi akademisnya dia Itu terganggu Nah itu juga Bisa jadi salah satu dampak Mungkin karena Si mentalnya ini Nggak Diberesin Nggak Di Apa ya Di Di treatment dengan baik Ada kemungkinan Dampak-dampaknya bisa sampai ke sana ya Betul sekali Bahkan kalau kita bicara Sampai kondisi yang paling ekstrim Banget gitu ya Pak ya Ketika satu Ya namanya mental Health ini sama sekali Tidak di treat gitu Meskipun kita sudah melihat Ada tanda-tandanya nih Nggak di treat Yang paling parah dampaknya itu Bisa sampai ke suicide Bunuh diri Iya Itu yang paling parah Mungkin awalnya dimulai dari Suisidal thoughtnya dulu nih Pikirannya dulu nih Keinginan bunuh dirinya dulu gitu Terus kemudian mulai Suisidal attempt Percobaan bunuh diri Sampai akhirnya Bunuh diri beneran Itu Dampaknya juga tuh Pak Quadrat Kalau begitu Biar sobat berkawan bisa Mengenali Apa sih tanda-tandanya Kalau seseorang itu Mental healthnya terganggu Iya Tanda-tandanya itu Yang tadi ya Fungsi-fungsi Kesehariannya terganggu Makan Tidur Itu mulai dia Misalnya Mulai nggak nafsu makan Atau sebaliknya Makannya banyak banget Karena coping stressnya Seperti itu Tidur juga sama ya Tidur bisa yang Tidurnya kurang Nggak bisa tidur Atau malah sebaliknya Over Jam tidurnya Terlalu berlebihan Nah itu juga bisa jadi Salah satu Tanda-tanda Kesehatan mentalnya tuh Sudah ada Terganggu gitu Suka menyendiri Suka bikin heboh Betul Itu Suka Tindakan-tindakan yang aneh Fungsi sosialnya Dengan orang lain gitu ya Pak ya Itu juga Jadi salah satu Gejala Oke Kalau begitu Kita sudah tahu Apa itu Lalu tanda-tandanya Bagaimana sekarang Bagaimana caranya Kita Menjaga Supaya mental Health kita tuh Ya Bagus lah Ter-maintain dengan baik Ya maintain Gitu ya Pak ya Oke Ada beberapa hal sih Yang bisa dilakukan Kalau saya ngeliatnya Pertama kita Dari fisik dulu ya Pak ya Mau gak mau Suka gak suka Apa yang kita lakukan Terhadap fisik kita Itu juga sebenarnya Berdampak ke mental kita Contohnya apa Pola makan kita Teratur atau tidak Jam tidur kita Cukup atau tidak Mulai dari hal yang sederhana ya Sederhana banget Olahraga kita Teratur atau tidak Terus kita Ada Waktu Untuk diri kita sendiri gak Misalnya melakukan hobi Gitu ya Hobi kita Hal yang bikin kita happy Kita spend time Dengan orang-orang yang kita Sayang gitu kan Keluarga Teman-teman kita Itu juga bisa jadi Beberapa hal yang membantu Nah Kemudian Hal-hal lain Yang bisa dilakukan ya Pak Misalnya Dengan kita Melakukan Kalau tadi kan Kalau tadi kan lebih ke fisik ya Sekarang lebih ke Perawatan jiwanya nih Dengan kita Misalnya Berdoa ya Kalau misalkan Sesuai dengan Keyakinannya masing-masing Kita melakukan meditasi Itu juga menjadi Satu hal yang membantu Belajar Latihan untuk Bersyukur Setiap hari Gratitude Gratitude Melakukan Mungkin ada orang yang Senangnya Sambil nulis gitu ya Jadi dia bisa bikin Gratitude jurnal Terus juga Dia bisa Melakukan yang namanya Afirmasi positif Afirmasi positif tuh kayak Dia di depan cermin Setiap hari Katakan hal-hal yang positif Ke diri sendiri gitu Misalnya kamu hebat Hari ini kamu akan berhasil Misalnya hal-hal yang seperti itu Itu juga membantu Nah Kemudian Kalau misalkan Kita Lagi Ada satu situasi Yang Sebagai manusia kan Kita pasti gak akan bisa Menghindar dari yang namanya Masalah ya Pak ya Sebagai manusia Pasti ada yang namanya Kita ngalamin masalah Nah ketika hal itu terjadi Penting juga nih Untuk kita bisa Release Atau keluarin Semua emosi negatif Perasaan negatif Pemikiran yang bikin kita Cemas ke Orang lain yang bisa Kita percaya Oh jadi Dalam hal ini Artinya Penting sekali Untuk Kita tidak sendirian ya Ya Bener banget Social support itu Sangat Kita tidak merasa Rasanya kok Dunia ini runtuh Ya rasanya seperti Kok kita sendiri doang Yang ngalamin masalah ini Padahal Kamu gak sendiri Tapi kamu perlu Reach out Ke orang lain Yang bisa dipercaya Yang Mungkin Kalau bisa ya Yang memang Kalau dalam satu situasi Yang Kamu memang sudah butuh Bantuan profesional Ya jangan ragu juga Untuk Menghubungi orang profesional itu Sebagaimana yang sudah Disediakan sama Teman-teman Di BRK kan Di BRK Ada layanan apa Teman curhat Jadi Silahkan bagi Sobat BRKawan Yang Sungguh-sungguh Memerlukan Bercerita Berkeluh Kesah Sederhananya saja Membuang sampah Betul Yang orang lain Gak bisa kita Ngomong Tetapi Di BRK Disediakan Sarananya Apa Solusinya Walaupun Mungkin Tidak akan menjawab Pertanyaan Tetapi paling tidak Mereduksi Hal negatif Tadi ya Ya Dan Kalau teman curhat itu Tidak hanya menampung Masalah-masalah Seputar pekerjaan Aja ya Pak Quadrat ya Tapi isu-isu pribadi kita Kita misalnya punya masalah Dengan keluarga Dengan Relasi Itu boleh banget Datang ke Teman curhat Ya Pak ya Oke Pertanyaan terakhir nih Oke Kalau diantara kita Diantara sobat berkawan nih Ada teman kita Yang menurut kita Ada tanda-tanda Mengalami Tadi Kesehatan mental yang Terganggu Tidak harus dalam tanda kutip Gila gitu ya Tapi Mungkin perlu perhatian Nah bagaimana cara kita Sebagai Teman Sejawa Dan sebagainya Menterinya dia itu Bagaimana Simpelnya Ada Ada Saya bisa bilang Saya gak mau Bicara terlalu panjang ya Ada dua hal Yang bisa kita lakukan Kalau misalkan Kita melihat Atau kita Notif Kita notice Ada orang di sekitar Kita yang Mengalami Salah satu Atau beberapa gejala Yang tadi Sempat kita diskusikan ya Pak Yang pertama Empati Itu dulu Yang pertama Empati Jadi Ketika ada orang yang Seperti itu Empati itu Berarti Kita tidak menjauhi dia Empati itu berarti Kita tidak Menjudge orang itu Kita care sama dia Peduli sama dia Dan ketika dia Cerita sama kita Bukan yang kita Mengecilkan Permasalahannya Gita Permasalahannya dia Gitu Ah gitu doang Masa lu Sampai Sebegitunya sih Gitu Jadi Satu Empati Itu yang paling penting Kedua Kita juga harus sadar Ketika Apa yang dia alami itu Sudah Memang sudah sangat Sudah sangat Intens gitu ya Pak ya Mungkin Dengan curhat ke kita aja nih Sebagai orang awam Dia kok Masih terus Seperti itu Masih berlarut-larut Seperti itu Nah mungkin Ada kalanya juga Kita bisa Rekomen dia Untuk pergi Atau datang Ke orang yang memang Punya kapasitas Untuk menangani Atau handle Permasalahannya dia Misalnya Secara profesional Secara profesional Ya Teman curhat Itu salah satunya Terus kemudian Kalau memang Butuh Bantuan profesional Dia juga jangan ragu Untuk ke psikolog Atau ke psikiater sih Gitu Oke Terima kasih Refil Sama-sama Pak Kita sudah Berbicara Cukup panjang lebar Disini Jadi Sobat berkawan Jangan ragu Untuk menghubungi Teman curhat Kalau kamu perlu Bicara Apapun Yang kamu Gak bisa ngomong Ke siapapun Dan Dijamin Kerahasiaannya Oh iya Sebelum kita Akhiri Pertemuan kita Jangan lupa dong Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Apapun yang Kamu peroleh hari ini Itu bermanfaat loh Dan itu mungkin juga Bermanfaat bagi Teman-teman kita Yang lain See you Di Tek-tok Berka podcast Berikutnya Salam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton